Babak demi babak terus mengumumkan dalam mengungkap fakta kasus pembunuhan Fina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Pegi Setiawan, seorang buruh bangunan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Mei lalu, masih terus menjalani pemeriksaan. Pegi yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Fina dan Eki terus mengelak akan keterlibatannya. Pemeriksaan demi pemeriksaan pun telah dijalaninya. Hari Sabtu dan Minggu kemarin, Pegi Setiawan menjalani tes psikologi selama kurang lebih 8 jam. Pegi Setiawan menjalani pemeriksaan tes psikologi di Mapolda, Jawa Barat. Tes ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Fina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Ada tiga psikolog dari luar Polda, Jawa Barat yang melakukan tes psikologi kepada Pegi Setiawan. Dalam tes ini pula juga didalami terkait pola asuh dan tumbuh kembang dari Pegi Setiawan ketiga berada di usia 18 tahun. Kuasa hukum Pegi menjelaskan bahwa tes psikologi ini sebagai bentuk upaya kepolisian untuk lebih berhati-hati agar tidak ada salah duga dalam kasus ini. Tak hanya menjalani tes psikologi, Pegi juga dijadwalkan akan menjalani tes kebohongan pada hari Rabu Lusa. Itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan. Itu informasinya akan dilaksanakan hari Rabu. Tapi tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi dari penyidik. Lantas, seperti apa tes kebohongan ini akan dijalani Pegi? Akankah bisa menyebabkan fakta yang belum terungkap? Tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah dapat informasinya, tentunya Anda sudah mengetahui bahwa sudah dilakukan selama dua hari ini tes psikologi kepada Pegi Setiawan. Akan dilanjutkan dengan tes kebohongan, tes poligraf. Apa yang coba didapatkan oleh pihak kepolisian. Nah, hingga saat ini juga apa yang sudah dilakukan, upaya-upayanya oleh Pegi Setiawan nanti kita akan dengarkan dari kuasa hukumnya. Tapi sudah ada juga di samping saya untuk bisa menelah upaya pihak kepolisian ini. Ada tentunya psikolog forensik Mas Reza Idra Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah bergabung parantara sumber lainnya via daring. Saya akan perkenalkan yang pertama adalah kuasa hukum Pegi Setiawan yaitu Bapak Yudia Alamsyah. Selamat malam, Pak Yudia. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga sudah bergubung dengan kita adalah dari pihak Kompolnas. Ada Bapak Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, dan juga akan meninjau dari hukum pidana. Ada pakar hukum pidana yaitu Prof. Hibnu Nukroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Hibnu. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, nah Pak Yudia bisa bercerita kepada kita hingga saat ini apa saja tes yang sudah dijalani oleh Pegi kemarin, terutama tes psikologi, bagaimana kemudian Pegi menjalani tes-tes tersebut? Silakan, Pak Yudia. Ya, kemarin pada hari Sabtu lah, keren kami, Pegi Setiawan, telah menjalani beberapa tes psikologi, di mana kita juga mendampinginya lah. Yang mudah-mudahan dengan adanya tes ini bisa menambah keyakinan kami dan penyidik juga bahwa target utamanya bahwa Pegi ini harus segera dilepaskan lah. Karena kami berkeyakinan bahwa Pegi ini bukanlah pelaku dari apa yang ditargetkan oleh pihak kepolisian. Baik, nah Pak Yudia bagaimana mendapatkan ceritakah dari Pegi saat ia kemudian mengerjakan tes-tes psikologi itu, adakah kemudian kebimbangan atau juga mungkin dia merasa tertekan dalam menjalannya atau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari segi tertekan atau tidak sih, kami melihatnya dalam keadaan segala normal, Pak. Makanya kami hasil tes ini kan nanti kita juga dapat ripot resmi juga dari pihak penyidik. Nanti hasilnya seperti apa ya, kita juga menunggu informasi resmi ya dari pihak penyidik. Pak Yudia memang mendampingi Pegi ini saat melakukan semua tes-tes tersebut? Pada saat tes tersebut, tim kami yang ada di Bandung dan dari Cirebon juga berdampingi gitu. Tim kami gitu. Ya, Pak Yudia kan kami dapat informasi tesnya itu lebih dari sehari, kalau saya tidak salah dua hari begitu. Ada beberapa variabel ataupun juga komponen yang dinilai, mungkin bisa diberikan informasi mengenai hal ini? Ya, makanya ini hasilnya kan kita belum mendapatkan, Pak. Karena tesnya itu hari Sabtu dan Minggu, dan ini juga direncanakan dari pihak penyidik itu, pihak orang tua Pegi juga akan dilakukan tes psikologi. Yang rencana itu besok di Polres, Kota Cirebon. Cuma kami selama ini, tim kami di sana juga sudah mengkomunikasikan bahwa Ibu Pegi, terutama Ibu Pegi ini ya, kita menolak untuk dilakukan tes. Karena kami menganggap relevansinya ini tidak ada terhadap perkara ini. Cuma nanti kita lihat perkembangannya besok karena diagendakan pemeriksaannya besok. Baik, Pak Yudia, apakah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian? Apakah ada penjelasan mengapa Pegi, bahkan juga dua orang tuanya, artinya total tiga orang ini sekeluarga harus menjalani tes psikologi? Apa yang coba dicari pihak kepolisian? Apakah dapat info, Pak? Nah, itu untuk kejelasannya kami juga belum mendapatkan tujuannya apa seperti ini. Kita selama ini mengikuti apa yang diinginkan oleh kepolisian. Makanya dari Pegi sendiri dan orang tuanya, di tes kemarin Pegi dua hari, rencanin juga ibunya, tapi ibunya kita sudah mencoba keberatan. Karena relevansinya tidak ada, menurut kami. Pegi, kemarin apakah bercerita, Pak? Tes macam apa yang dijalani? Tes wawancara, tes tulis, atau tes seperti apa saja? Ya, itu ada beberapa tes, ada wawancara secara psikologis, terus secara apa namanya, visi. Cuma kita secara detailnya belum dapat hasil dari penyidik. Baik. Nah, ini Pak Yusuf juga mungkin bisa menjelaskan kepada kita, Pak Yusuf. Sebenarnya apa yang coba diingin didapatkan oleh pihak kepolisian dengan melakukan tes psikologi kepada Pegi Setiawan dan juga untuk orang tuanya, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kami sendiri kompolas memang saat bertemu dengan penyidik yang lalu memang belum pernah memberikan masukan dan saran terkait dengan pemeriksaan psikologi terhadap Pegi Setiawan ya. Namun dalam pantauan pada saat ini, penyidik menginformasikan ada kebutuhan dalam proses penyidikan, bagian dari kehatian-kehatian penyidik untuk membuat satu kesimpulan terkait dengan proses penyidikannya, ada kebutuhan untuk mengetahui dan mengenal kepribadian seperti itu, sepertinya kepribadian Pegi Setiawan itu seperti apa dan diakini penyidik, ya ada kebutuhan untuk tidak terkait langsung dengan perkaranya memang, itu kita akui hanya ada kebutuhan untuk bagian dari kehatian-kehatian penyidik untuk apa namanya, meyakinkan bahwa apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh penyidik menetapkan sebagai tersangka di dalam proses penyidikan ini, mereka tentu tetap berhati-hati untuk mengambil keputusan akhir memberikan kepastian hukum yang pada saat ini sendiri kan proses penahanannya ini kan sudah dilakukan perpanjangan, kemarin kan sudah 20 hari kami sendiri terus mendorong agar kepastian hukum terhadap Pegi Setiawan ini segera diberikan secara profesional, ini penahanannya sudah habis, apabila masih ingin ditahankan pasti melakukan perpanjangan dalam pantauan komponen penyidik sudah mengajukan perpanjangan 40 hari lamanya. Nah ini yang tentu kita dorong ya semestinya dengan keyakinan penyidik sebelumnya tentunya alat buktinya kan kalau itu sudah diyakini jelas ya kami kira ya itu segera dipercepat tapi sepertinya ini ada kebutuhan dari penyidik sendiri terkait dengan pemeriksaan psikologi yang itu guna mendukung proses penyidikan penyidik itu sepertinya Mbak Putri. Baik Pak Yusuf, nah ini salah satu tes yang dijalani juga oleh Pegi ini adalah merupakan tes tertulis, tes menggambat, kemudian juga tes menggunakan alat. Salah satu hal yang coba digali oleh pihak kepolisian dengan memberikan tes psikologi kepada Pegi ini adalah untuk mengetahui apa kebiasaan Pegi pada saat usia 18 tahun pada saat terjadinya kasus tersebut di tahun 2016. Mas Risa menilai apakah memang perlu dilakukan tes seperti ini untuk Pegi Setiawan? Disinkan saya untuk kecewa dulu ya dengan pernyataan Pak Yusuf tadi. Enota Bini merupakan pejabat lembaga negara. Presiden Jokowi mengatakan sudah wanti-wanti agar kasus ini diukap hingga tuntas secara transparan. Tapi lagi-lagi dalam perbincangan dengan Pak Yusuf dengan segala hormat saya menangkap kesan ada hal yang tidak begitu gamblang disampaikan kepada publik. Apa yang tidak gamblang Mas Yusuf? Tentang tujuan penyelenggaraan tes psikologi itu sendiri ternyata Pak Yusuf tidak mendapatkan informasi yang memadai. Itu kesan yang saya tangkap. Jadi izinkan saya untuk bertanya lantas berapa jauh kita bisa berharap pada Kompolnas agar kemudian penanganan kasus ini oleh Polda Jabar bisa berlangsung transparan seperti kata Presiden Jokowi. Itu satu hal. Yang kedua, karena saya tidak tahu lantas apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Polda Jabar maka secara standar yang saya pahami pada tahap penegakan hukum seperti tahap yang dilalui oleh PS saat ini kemungkinan hanya dua semestinya pemeriksaan psikologi itu dilakukan. Saya tidak bicara psikologi secara umum tapi saya bicara tentang pemeriksaan psikologi dalam setting forensik. Dalam setting penegakan hukum. Yang pertama yang disetilakan sebagai fitness to stand trial. Saya Indonesia akan menjadi kebugaran atau kesehatan seseorang untuk menjalani proses hukum. Ujung simpulan dari pemeriksaan yang satu ini adalah apakah terperiksa itu fit atau unfit. Artinya sehat atau tidak sehat. Fisiknya atau kejiwaannya? Tentu saja kejiwaannya. Karena kalau fisik berarti pemeriksaan oleh kedokteran forensik. Kalau psikologi forensik simpulannya adalah apakah yang bersangkutan fit atau unfit. Sehat atau tidak sehat, waras atau kurang waras. Kalau ternyata si terperiksa disimpulkan fit to stand trial artinya sehat atau cukup waras untuk menjalani proses hukum maka dilakukan pemeriksaan yang kedua. Yang diistilahkan sebagai competence to stand trial. Kompetensi untuk menjalani proses hukum. Ada perbedaan definisi antara kompetensi di ranah hukum dan kompetensi di ranah psikologi. Kalau kompetensi di ranah hukum bermakna sebagai kewenangan. Tidak relevan dengan topik diskusi kita. Tapi kompetensi di ranah psikologi bermakna sebagai pengetahuan dasar tentang seluk beluk hukum yang akan dijalani oleh seorang terperiksa. Pengetahuan dasar. Misalnya, apakah dia paham bahwa sekarang dia berstatus sebagai tersangka dan siapa tahu nanti berstatus sebagai terdakwa. Apa perbedaannya? Apakah terperiksa tahu bahwa dia didampingi oleh Pak Tony, dia didampingi oleh Pak Mukhtar, dia didampingi oleh Bu Yanti, selaku penasihat hukumnya. Taukah dia pahamkah dia tentang tugas fungsi penasihat hukum? Nanti di sidang, di sebelah kirinya akan ada jaksa penutut umum. Di depannya akan ada majelis hakim. Taukah, sekali lagi, terperiksa tentang fungsi atau tugas masing-masing yang tersebut. Dan taukah tersangka pasal apa yang akan dikenakan pada dirinya? Ini hal-hal yang sifatnya mendasar. Kenapa? Karena orang awam ini akan memasuki sebuah lingkungan, sebuah medan yang punya cara berpikir sendiri, yang punya kosa kata sendiri terkait dengan hukum. Karena itu, kepada si terperiksa, nantinya perlu diberikan pembekalan agar dia punya pengetahuan dasar yang memadai sesuai hasil pemeriksaan kompetensinya. Nah, dalam assessment atau pemeriksaan yang kedua ini, simpulannya hanya dua. Apakah dia dianggap kompetent atau incompetent? Kalau dia dianggap kompetent, berarti mudah-mudahan dia siap menjalani proses hukum, tapi kalau dianggap incompetent, maka dia perlu diberikan pencerahan oleh penasehat hukumnya, oleh tenaga psikologi forensiknya, dan seterusnya, agar dia sungguh-sungguh siap untuk menjalani proses hukum. Nah, ini adalah standar yang baku ketika proses penegakan hukum baru sampai pada tahap ini. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa ini dilakukan untuk mengetahui kebiasaan pada umur 18 tahun, izinkan saya untuk bertanya-tanya. Ini tes untuk apa, sebetulnya? Saya tidak paham. Ini tampaknya bukan fitness to stand trial, ini juga bukan assessment dalam rangka competence to stand trial. Lantas apa? Saya tidak tahu. Salah satu yang disampaikan juga keterangannya adalah untuk bisa mengetahui bagaimana cara PG ini kemudian dibesarkan. Juga tidak untuk pertahankan itu? Ada yang namanya risk assessment. Assessment resiko. Kalau pertanyaan atau items atau hal-hal yang ditanyakan kepada PS adalah berkaitan dengan masa lalu, pengasuhan, kebiasaan, dan seterusnya. Dan seterusnya, itu mengarahkan saya pada risk assessment, penakaran resiko. Namun harap dipahami, bahwa risk assessment atau penakaran resiko tidak dilakukan pada tahap ini. Risk assessment hanya dikenakan kepada seseorang yang sudah berstatus sebagai terpidana untuk menakar dua hal. Pertama, berapa besar bobot kekerasan yang ada pada diri dia. Dan yang kedua, untuk mempredisi berapa besar kemungkinan dia ala akan mengulangi perbuatan pidananya. Itu kan tidak relevan untuk PS saat ini. Jadi izinkan saya untuk bertanya-tanya, Mbak Putri. Sebetulnya ini pertanyaan atau tes atau pemeriksaan psikologi ini untuk apa? Baik. Sekaligus ini pesan untuk tim penasihat hukum bahwa mereka harus paham tentang tes ini tujuannya seperti apa. karena menyangkut kondisi psikologis klien mereka. Baik, Mas Resa. Kita sampai di situ poinnya. Nanti silakan ditanggapi Pak Yusuf karena Mas Resa juga mengatakan masih ada tidak transparan ditunjukkan oleh pihak kepolisian sehingga pihak komponen saja tidak terinformasi dengan baik mengenai tes ini. Pak Yudha juga bisa berikan pandangan nanti termasuk Prof. Hibnu juga setelah jodoh. Prof. Hibnu silakan memberikan pandangannya mengenai tes psikologi yang diberikan kepada Pegi Setiawan dari Kacamata Hukum Pidana. Kita akan berdiskusi lagi tapi setelah jodoh kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa Prof. Hibnu juga punya catatan pasti mengenai pelaksanaan tes psikologi ini kepada Pegi dan juga orang tuanya. Kalau tadi Pak Yudha selaku kuasa hukum mengatakan ibunya sudah menolak karena merasa tidak ada relevansinya. Jika ibu dari Pegi ini kemudian sampai di tes psikologi tidak ada hubungan dengan kasus ini. Tapi Pak Hibnu bagaimana semuanya menilai hal ini? Begini Pak. Dalam teori hukum pidana seseorang dapat dihukum itu harus menilai syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektif peristiwa sudah terjadi adanya korban. Syarat subjektif adalah orang. Siapa dalam ini adalah tersangka? Siapa dalamnya Pegi? Dalam konsep menilai suatu syarat subjektif ada teori yang disebut Willing and Wither menghendaki dan mengetahui. Nah, konsep menghendaki dan mengetahui inilah saya kira Ulda Jabar menghadirkan ahli psikologi forensik. Apakah dia menghendaki dan mengetahui atau tidak? Karena selama ini yang kita dengar bahwa mereka tidak melakukan. Tidak ada kesana. Oleh karena itu kalau menghendaki dan mengetahui tidak terbukti ya berarti bukan Pegi. Tapi kalau dia ternyata sadar apa yang dilakukan dalam ujian tadi maka tergantung pada korelasi tentang bukti yang ditemukan. Karena apa yang disampaikan kalau tohpun mengelak misalkan Pegi menolak. Dalam teori ilmu hukum suatu alat bukti tersangka adalah asas non-incrimination. Bahwa keterangan terbukti seorang tersangka hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 66 buah juga keterangan untuk sendiri. Nah, dalam konsep itu Ulda Jawa Barat saya kira menyakinkan dalam konsep Willing and Wither bahwa Pegi mampu bertanggung jawab. Pegi mengetahui. Pegi menghendaki dengan kesengajaan yang ada. Disinilah hasilnya nanti. Tapi kalau sampai tidak nah, balu alam mbak. Disinilah yang hendakkan. Karena apa? Ilmu-ilmu yang kaitannya lay detektor kemudian psikologi forensik itu bagi kami itu sangat menentukan sekali. Menentukan untuk membuka maksudnya. Sebagai alat bantu. Beda loh kalau kita bicara perdata adalah mencari kebenaran formal. Tapi kalau bicara pidana adalah mencari kebenaran material. Konsep material inilah yang saya kira Polda lagi membangun apakah Pegi itu sebagai pelaku atau tidak. Begitu, Pak. Baik, Prof. Ipnu. Kalau memang tujuan tes psikologi ini untuk bisa mengetahui pihak Polda ini Pegi apakah menghendaki, apakah mengetahui yang dituduhkan kepadanya. Lalu bagaimana dengan ibunya? Mengapa kemudian ibunya sampai juga harus dilakukan tes psikologi? Apakah juga mencari unsur yang sama untuk soal menghendaki, mengetahui, dan mampu bertanggung jawab? Prof. Ipnu. Ya, Ibu sebagai bagian orang terdekat paling tidak sebagai bentuk informasi sebetulnya Pegi seperti apa. Makanya tadi pertanyaannya ini sebetulnya anak mampu menghendaki dan menghendaki atau tidak. Kalau sampai Ibu bisa memang memberikan suatu keterangan bahwa Pegi itu memang tanda petik tidak menghendaki dan tidak mengetahui dalam konsep itu ya korelasi. Tapi sebetulnya tipis, Mbak. tipis. Karena apa? Pegi ini sudah dewasa tanpa petik. Jadi sebetulnya tidak perlu pada orang tua. Karena dalam aspek hukum kan pertanggung jawaban pada pribadi. Tapi tidak salah. Ketika melingkar dengan keterangan-keterangan yang tadi walaupun itu ilmu bantu walaupun itu mampu membungkap tapi paling tidak memberikan informasi seorang Ibu pasti tahu dengan keadaan anaknya. Seorang Ibu pasti tahu perilaku daripada anaknya. Lah perilaku-perilaku tadi apakah ada menghendaki dan mengetahui inilah yang sangat dipastikan. Karena sampai saat ini kan agak bimbang iya atau tidak. Tidak atau iya. Kan gitu, Mbak. Itu menurut saya. Baik, ya. Nah, Pak Yudia mungkin juga mengetahui mengenai hal ini sudah sampai di tahapan apa sebenarnya tes psikologi yang kemarin disampaikan. Apakah memang untuk bisa mengetahui kompetennya ataupun juga fit dan tidak fit-nya yang dikatakan Mas Reza tadi atau memang sudah untuk bisa mengetahui apakah kemudian Peggy ini menghendaki, mengetahui tujuan tersebut kemudian juga mampu bertanggung jawab. Pak Yudia mendapatkan informasi mengenai hal itu, Pak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami juga kan belum mendapatkan hasil setara resmi dari pihak penyidik. Jadi kami belum bisa memberikan apakah ini hasilnya apa, hasilnya apa. karena kita sendiri belum mendapatkan hasil resmi dari penyidik. Kami pahami, Pak. Bapak belum mendapatkan hasil, tapi kita tidak bicara mengenai hasilnya. Kita bicara mengenai proses sebelum tes psikologi ini berjalan. Apakah Bapak sempat menanyakan untuk apa sebenarnya tes psikologi ini? Ya, sebelumnya kita pada saat diinformasikan oleh penyidik, ya kita juga berkomunikasi tujuannya seperti apa, dengan cara apa, dan kami juga sempat untuk menolak. Tetapi kan pihak penyidik tetap melakukan tes psikologi ini. Baik, Pak Yusuf, tadi Mas Lisa sudah menyuarakan ini keraguan kalau kepada kompona saja pihak Polda Jabat tidak cukup terbuka untuk tujuan mengenai tes psikologi, apalagi kemudian kepada masyarakat. Itu menjadi salah satu keraguan tadi. Silahkan diberikan pandangan, juga tanggapan, Pak Yusuf. Ya, ketika akan melakukan tes pemeriksaan psikologi itu tentu kami sarankan penyidik harus terbuka kepada apa namanya, pada tersangka, kepada keluarga, kepada kuasa hukumnya. Apa maksud dan tujuannya? Itu yang paling pertama. Yang kedua, apa yang akan saya jelaskan itu itu tidak melebihi kapasitas tidak sebagai ahli. Ini sebenarnya Bung Reza sudah paham seharusnya. Pemeriksaan psikologi yang dimaksud ini tentu psikologi kriminal yang itu dalam rangka kehatian-hatian penyidik untuk tidak melanggar hak-hak tersangka. Dengan adanya periksaan psikologi kriminal untuk mengetahui watak dan kepribadian sehingga dia akan memberikan kemudahan teknik-teknik pemeriksaan yang lebih tepat kepada Pegi Setiawan. Ini tentu agar apa namanya teknik-teknik ini yang terkait dengan perdekatan sesuai dengan watak dan kepribadian itu menurut penyidik itu diperlukan. Nah tentu kita pahami hanya kita sarankan agar ini dijelaskan secara jelas kepada para kuasa hukum para keluarga para tersangka. Sekali lagi secara teoritik penggunaan psikologi forensik terhadap tersangka tentu dalam rangka menghindari pelanggaran hak-hak tersangka malah dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka. Itu malah yang kita dorong terlepas bagaimana penyidik akan melakukan yang paling utama ketika itu akan dilakukan. Kami sarankan ini dijelaskan kepada para kuasa hukum dan keluarganya agar bisa dipahami dan tidak disalahartikan. Nah sepanjang pantauan kami penyidik memberikan penjelasan hanya apakah ada permintaan-permintaan khusus dari para kuasa hukum Pegi Setiawan ini sampai saat ini kami belum memantauannya. Terkait dengan permintaan-permintaan khusus dari para kuasa hukum. Tapi Pak Yudia tadi mengatakan tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai mengenai tujuan dari tes ekologi ini. Mas Reza dilakukan tes ini adalah untuk bisa mengetahui apa upaya pemeriksaan pendekatan yang paling cocok untuk bisa mungkin mendapatkan informasi terbaik dari Pegi tanpa mengganggu haknya. Memang hak apa yang kemudian akan bisa pelanggarannya dicegah lewat tes ekologi. Sekarang saya balik penalaran. Tes ekologi ini diselenggarakan agar kemudian hak-hak terperiksa tidak dilanggar. Saya balik pertanyaannya. Hak-hak macam apakah yang tidak akan terjadi pelanggaran berkat adanya tes ekologi? Saya tidak menemukan relevansinya. Saya tidak menemukan relevansinya. Saya ingin mengajak kita membangun keinsafan ya. Bahwa terdakwa saya bicara secara umum terdakwa difonis bersalah atau tidak bersalah berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perbuatannya. Perilakunya. Itu artinya jangan sampai saya garis bawahi jangan sampai terjadi penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologis untuk dua hal. Pertama sebagai instrumen intimidasi. Menekan segala macam upaya dilakukan untuk menekan terperiksa agar kemudian terperiksa kalah. Sampai kemudian menyampaikan informasi yang justru jauh dari kenyataan. Itu pertama. Karena sudah disalahgunakan sebagai alat intimidasi. Atau yang kedua penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologi untuk membangun stigma negatif terhadap terperiksa. Padahal betapapun hasil pemeriksaan itu memotret PS sebagai manusia titisan iblis sekalipun berkeperbedaan buruk pola asunya berantakan masa lalunya penuh dengan trauma tapi kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana makanya dia tidak boleh difonis bersalah. Betapapun potret keperibadiannya sangat buruk. Atau sebaliknya andaikan PSD potret sangat positif keperibadiannya sangat luhur masa lalunya tumbuh kembang optimal pengasuhan sempurna tapi kalau dia melakukan perbuatan pidana jatuh ponis bersalah. Jadi kita tandaskan sekali lagi bahwa jangan sekali-kali ini secara umum menjadikan alat atau hasil pemeriksaan psikologi untuk kepentingan intimidasi dan untuk membangun stigma negatif terhadap terperiksa apalagi nantinya berstatus sebagai terdakwa. Baik, ini mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Yusuf. Ada dua poin Pak Yusuf. Yang pertama adalah bagaimana upaya untuk bisa menghindarkan adanya pelanggaran hak kepada PG ini melalui tes psikologi kemudian yang kedua yang tadi sudah dikatakan adalah jangan sampai kemudian ada penyalahgunaan dari hasil tes psikologi ini untuk bisa memberikan intimidasi kepada PG ataupun juga membangun stigma negatif terhadap PG. Silahkan Pak Yusuf. Kami menyarankan kepada penyidik praktek pemeriksaan penyidik dengan pendekatan psikologi yang tentunya psikologi kriminal. Ini sudah ada penelitiannya bagaimana ini dipraktekkan maka praktek yang digunakan kali ini terhadap PSD ini tentu sebagaimana praktek-praktek yang telah dijalankan dalam rangka untuk mengenali watak dan kepribadian tersangka agar teknik dan pendekasannya benar-benar sesuai dengan psikologi. Jadi dalam rangka pemenuhan hak-haknya malah di dalam praktek-praktek yang telah dilakukan ini dilakukan semata-mata dalam rangka untuk kemenuhan hak ajasinya menghindari pelanggaran hak-haknya tentu terkait dengan hak tersangka itu tentu sudah diatur di dalam pasal 50 KUHA dan itu kan itu yang dihindari dari penyidik sekali lagi kalau terkait dengan penggunaan psikologi kriminal di dalam penyidikan ini sudah dipraktekan dan penelitiannya itu sudah banyak ini kemanfaatannya semata-mata diarahkan pada bagaimana menggunakan pendekatan teknis dan tentu menghindari apa yang dimaksud oleh Bureja Tahi kita tidak inginkan ini menjadi alat intimidasi itu yang kita dorong jangan sampai itu terjadi namun karena kita berkaca kepada praktek-prakteknya kami sendiri komponen juga bisa memahamin karena digunakan sebagai teknik dan pendekatan apabila bisa dilakukan pemeriksaan psikologi kriminal kepada tersangka itu Mbak Putri baik bangsa ada tanggapan mengenai hal ini begini agar tidak terjadi kesan memojokkan pihak tertentu dengan memanfaatkan pemeriksaan psikologi saya usul seluruh saksi AF DD atau siapapun itu coba dilakukan juga pemeriksaan psikologi terhadap mereka bahkan andaikan nanti terhadap PS setuju pengereja termasuk para terpidana siapapun yang dianggap relevan selakukan pemeriksaan tes psikologi terhadap mereka bahkan kalau nantinya PS juga dikenakan tes kebohongan betapapun saya tidak begitu positif dalam menyikapi tes kebohongan tapi ada baiknya tes kebohongan serupa juga dikenakan ke seluruh saksi saya sebetulnya mengatakan ini dengan kalimat getir kenapa saya sejak awal kasus ini mencuat memandang bahwa yang harus dilakukan adalah bukan membongkar pengakuan baik itu dari pelaku maupun saksi tes kebohongan hingga beberapa segi pemeriksaan psikologi juga saya khawatirkan ditujukan lagi-lagi untuk membongkar keterangan baik dari pelaku maupun saksi baik saya terpasar alih-alih kita jidai iklan dulu baik Mas Reza saya mengantar ke iklan tapi Mas Reza bukankah kemudian hasil tes psikologi hasil tes kebohongan bisa menjadi sebuah bukti yang termasuk tadi cukup saintifik nanti Mas Reza bisa dijelaskan Prof. Ipnu juga bisa jelaskan tentunya pandangannya mengenai hal ini karena besok rencananya Pegi ini juga akan menjalani tes kebohongan kita akan bahas lebih lanjut lagi sesuai jeda kami kembali untuk juga melanjutkan pembahasan mengenai tes psikologi dan juga tes kebohongan yang dilakukan pihak kepolisian kepada Pegi Setiawan saatnya sekarang saya memberikan waktu kepada Prof. Ipnu untuk bisa memberikan pandangan apakah memang dengan dilakukannya tes psikologi ini Prof. Ipnu ini bisa menemukan kemudian teknik pendekatan teknik pemeriksaan apa yang paling pas untuk Pegi sehingga tidak terlanggar hak-haknya kemudian juga pandangan mengenai perlukah adanya tes kebohongan ini dilakukan kepada Pegi silahkan Prof. Ipnu ya gini Pak dalam konsep praadjudikasi pemeriksaan seorang tersangka itu harus mengenai asas aku satu asas aku satu itu adalah asas yang meletakkan seseorang tersangka sebagai subjek sebagai subjek Pegi bisa menolak Pegi bisa menghindar karena sebagai subjek atau penasihat hukumnya menurut jangan ini anak sehat kok tahu persis apa yang dilakukan dia gak melakukan apa-apa bisa sebagai subjek bukan sebagai objek kalau kita dulu kan sebagai objek jadi mau tidak mau udah beriksa harus B.C. tadi Pak kemudian psikologi sampai penakanan oh itu jangan sampai itu yang pendekatan-pendekatan salah pendekatan-pendekatan inkis itu sedangkan sekarang pendekatan aku satu yang melihat sebagai subjek nah oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana kaitannya sistem peradilan pidana memang yang paling sulit adalah diperadudikasi menentukan seorang tersangka mampu berjahat atau tidak menghendaki atau tidak lah ilmu bantu ini saya katakan ilmu bantu itu hanya membantu bukan sebagai alat bukti kenapa diperlukan itu kita lihat nanti penyidiknya polisi tahunya hukum hakim hukum jaksa hukum makanya ilmu bantu dalam konteks ilmu pembuktian keterangan-keterangan forensik itu hanya menambah pengetahuan bernilai bebas artinya kalau sampai hasil ini tidak baik atau hasil tidak harap hakim bisa mengesampingkan semua nilai-nilai pembuktian yang ada oh ternyata PG tahu kok oh ternyata PG tidak tahu kok buktinya ada semua ini yang harus kita pahami jadi ilmu forensik ada ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembuktian fungsinya membantu bukan sebagai alat bukti begitu Pak baik makasih ada pandangan juga mengenai hal ini saya harus tandaskan bahwa saya tidak kontra diselenggarakannya pemeriksaan psikologis terhadap tersangka pada kasus hukum apapun sepanjang ada kejelasan ini tujuan pemeriksaannya untuk apa kalau tidak ada kejelasan saya khawatir ini entah overuse entah ini misuse bahkan entah ini abuse itu yang saya harapkan tidak terjadi itu satu yang kedua kalau lah saya boleh menyampaikan ke tim penasihat hukum PS betapa ironisnya seandainya kondisi psikologis klien mereka itu diketahui oleh penyidik diketahui oleh jaksa penuntut umum nantinya sekiranya masuk ke persidangan tapi penasihat hukum tidak punya gambaran tentang kondisi psikologis klien mereka itu sebabnya karena ini sudah terlanjur berlangsung sungguh-sungguh saya menyemangati tim penasihat hukum untuk tahu kondisi psikologis mereka berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan itu terkait dengan pemeriksaan psikologis perlukah kita berlanjut dengan tes kebohongan Mbak Putri sebagaimana perbincangan kita pada kasus-kasus lainnya di TV One saya orang yang terus terang dengan segala hormat mengkritisi penggunaan lie detector atau tes kebohongan atau semacam itu kenapa kita samakan persepsi dulu ya kebohongan itu apa sesungguhnya kebohongan itu adalah ketika perkataan senjang dengan kenyataan saya ulangi ketika perkataan atau pernyataan ternyataan ternyata tidak bersesuaian dengan kenyataan itu adalah indikasi kebohongan instrumen atau alat yang disebut sebagai lie detector atau deteksi kebohongan itu faktanya tidak mengukur kata lebih-lebih tidak tahu fakta oke dan juga sama sekali tidak melakukan perbandingan antara pernyataan dan kenyataan pada diri terperiksa apa yang bisa diukur lantas apa yang diukur oleh lie detector cuma satu respon fisiologis manusia degup jantung suhu badan lebaran pupil dan indikator-indikator fisiologis lainnya ketika ternyata terjadi grafik yang katakanlah ekstrim maka itulah yang ditafsirkan ini indikasi kebohongan ini indikasi kejujuran indikasi kebohongan dan kejujuran dan seterusnya padahal saya ini bukan seorang tersangka ini saat ini saat ini saya sedang ngobrol dengan Bapak Putri saya bisa cemas minta ampun ini dan ketika dikenakan lie detector kepada diri saya bisa saja simpulannya saya sedang berbohong demikian pula terperiksa andaikanlah ada seorang terperiksa yang tidak melakukan perbuatan pidana tapi dia ditekan harus mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan apa jadinya tekanan psikologis yang sedemikian hebat bagi dia sehingga ketika lagi-lagi dikenakan lie detector pada tubuhnya maka grafiknya seolah-olah menunjukkan dia sedang menyampaikan dusta lagi-lagi kita bicara tentang penggunaan instrumen psikologi kah itu tanda petik lie detector kah itu jangan untuk tujuan intimidasi dan membangun stigma negatif terhadap terperiksa baik Pak Yusuf pandangan mengenai hal ini karena ternyata alat detector menurut catatan dari Mas Resa tadi tidak cukup valid untuk bisa membuktikan apakah orang itu berkata benar atau tidak silakan Pak Yusuf setuju itu karena pemeriksaan polygraph itu atau lie detector itu kan untuk alat bantu saja apakah dia akan menjadi alat bukti tentu itu harus dituangkan dalam bentuk keterangan ahli dan itu pun ada pada kewenangan hakim di dalam proses persidangan bagi penyidik itu belum bukan alat bukti ini adalah alat bantu saja penggunaan lie detector tentu harus mendapatkan persetujuan pada yang akan diperiksa tentu namanya kan hak-hak tersangka itu kan apa namanya ketika dalam proses pemeriksaan tentu bagi tersangka itu pilihannya mana yang lebih menguntungkan pada dirinya termasuk di dalam proses pemeriksaan menggunakan lie detector atau pemeriksaan polygraph ini apabila tersangka melihat itu akan lebih banyak menguntungkan dirinya tentu di dalam praktek-prakteknya tersangka menggunakan itu nah terkait dengan alat bantu lie detector ini di dalam banyak kasus itu sudah digunakan apakah dia akan menjadi alat bukti dalam prakteknya itu ada pada kewenangan pengadilan hakim yang akan menjadikan alat bukti itu melalui keterangan ahli si pemeriksa yang menggunakan light apa namanya polygraph tadi yang kedua saya ingin merespon apa yang disampaikan Bung Raja setuju kepada saksi itu terkait dengan psikologi kriminal itu malah bersekambis harinya malah kepada saksi karena kan saksi yang terpidana tujuh orang itu kan banyak ya perlu pada waktu itu apakah sudah dilakukan pemeriksaan psikologi kriminal atau belum apabila belum dilakukan maka perlu dilakukan karena mereka banyak perlu mengenali kepribadian dan wataknya masing-masing sehingga untuk apa namanya mendapatkan keterangan kembali pada saat ini terutama untuk meyakinkan apakah PG yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka ini memang benar-benar PG yang dimaksud atau bukan itu sebenarnya saran kami kepada penyidik terkait dengan penggunaan pemeriksaan psikologi pada saat ini terhadap PG ini kami memang tidak bersaran oleh karena itu kami meminta kepada penyidik hal itu untuk dijelaskan termasuk nanti apabila menggunakan poligraf terhadap PS untuk dijelaskan kepada tersangka kepada kuasa hukumnya hanya sekali lagi tentu keputusannya ada pada tersangka apabila itu lebih banyak menguntungkan pada dirinya tentu itu akan diambil tapi kalau itu dianggap dinilai tidak banyak menguntungkan dirinya tentu itu tidak bisa dipaksakan tapi itulah yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak agar hak-hak ajasinya tidak dilanggar itu yang kita dorong kepada penyidik Pak Putri jadi ini bukan keharusan ya Pak untuk PG untuk bisa menjalani tes kebohongan ini atau tes poligraf ini ini kan alat bantu kan bisa ini bisa tidak baik baik-baik ya Pak Yudha selanjutnya Pak Yudha kalau tadi dikatakan juga oleh Bang Reza bagaimana hasil tes poligraf itu nanti juga sangat berhubungan dengan bagaimana kondisi mental dari PG pada saat mengerjakannya pada saat melakukannya Pak Yudha bisa mendapatkan informasi bagaimana kondisi mental saat ini PG dan apakah ia juga sudah mendapatkan informasi kalau akan dikembalkan menjalani tes poligraf tadi ya jadi begini Pak ya sedikit mengkritisi Pak Yusuf dari Kompolnas halo ya silahkan Pak dilanjutkan kami mendengarkan halo ya ya sedikit mengkritisi dari Pak Yusuf Kompolnas ya kami juga mengharapkan dari Kompolnas juga ada tindakan real mengawasi dalam penyidikan ini kepada penyidik karena kami juga beberapa kali mendapat kesulitan kesulitan ya hambatan-hambatan lagi awal saya pernah berkeluh tentang sulitnya bertemu dengan PG yaitu kuasa hukum kedua beberapa hari yang lalu kami sulit untuk mendapatkan salinan BAP yang cukup lama kami dari pengajuan awal itu sampai dua minggu lebih ya baru kita dapatkan itu juga setelah dijanjikan ngulur lagi tarsok tarsok dan akhirnya dua minggu lebih itu baru mendapatkannya dan ini juga dari tes psikologi ini juga kami mengharapkan dari Kompolnas juga lebih proaktif lah lebih nyata dalam pengawasannya jangan sampai kita juga tidak dapat kejelasan keterbukaan dari penyidik tapi Kompolnas hanya menyampaikan teori-teorinya saja ini seperti ini seperti ini tapi realnya ini sama sekali ambatan bagi kami mungkin ya harapannya itu agar kita juga dengan penyidik bisa terbuka tidak ada yang ditutupi kita juga biar mendampinginya juga biar sama-sama kita sinergis lah kami juga mengharapkan dari Kompolnas secara nyatanya itu realnya lebih diefektifkan jadi tidak tidak mendasari dengan teori-teori saja baik Pak Yudia tersampaikan didengarkan tentunya oleh Pak Yusuf terakhir sebagai penutup Profib Nuh silahkan Profib Nuh ya di penyidikan itu adalah sebagai pintu gerbang sehingga saya kira penyidik Polda Jabar harus hati-hati karena ini problem pertama ada bermasalah sehingga penentuan tersangka ini jangan sampai bermasalah oleh karena itu kalau sampai Polda Jabar menggunakan ilmu-ilmu forensik saya kira perlu dihargai diberikan bukti tapi juga jangan sampai tadi Pak Risa mengatakan sebagai bentuk pemaksaan karena itu adalah cenderung pada konsep inkis itu ini yang saya lihat oleh karena itu ketika pada seorang pelaku itu sudah mampu bertanggung jawab ya harus segera dilakukan apalagi ini sudah penahanan kedua terkait dengan perpanjangan itu suatu luar biasa padahal itu juga perkara lama sehingga oleh karena itu perkara lama tapi dengan perkara perdele-dele nah itu jangan sampai sehingga reputasi Polda Jabar segera selesai tuntes menentukan bahwa PS sebagai pelaku atau PS tidak sebagai pelaku terima kasih terima kasih Pak Yusuf terima kasih Pak Yudha terima kasih yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dalam diskusi ini melalui daring Mas Resa juga terima kasih sudah membuat catatan-catatan mengenai apa yang dilakukan oleh Polda Jabar terima kasih